Sampai jumpa di video selanjutnya. Dengan membangun Saung Pintar 3589 dan Posian Duhang Tuah di Kecamatan Nongsa, Batam, Kepulauan Riau. Buna mencerdaskan generasi penerus bangsa, TNI Angkatan Laut berperan aktif dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa dengan membuat Saung Pintar 3589 dan Posian Duhang Tuah bagi warga Kampung Tua Bakau Serip, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Batam. Saung Pintar 3589 dan Posian Duhang Tuah ini diserahkan oleh Direktur PT Bahari Berkah Madani, yaitu Ibu Widya Rahman kepada TNI Angkatan Laut. Dalam hal ini lantama 4 dan diresemikan oleh Ketua Umum Jala Senasri Ibu Vera Muhammad Ali. Agar nantinya para anak-anak sekitar maupun warga sekitar bisa menikmati fasilitas tersebut untuk kebutuhan belajar maupun sarana mencari informasi. Acara diawali dengan penampilan tarian sekapur sirih yang ditampilkan oleh penari dari Sanggar Wan Sendari. Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti dan pembukaan selubung nama didampingi oleh Direktur PT Bahari dan Ibu Ketua Korcap IV. Pengguntingan pita sebagai tanda dimulainya aktivitas Saung Pintar 3589 dan Posian Duhang Tuah dilaksanakan oleh Ibu Vera Muhammad Ali dan dilanjutkan dengan peninjauan ruang Saung Pintar 389 dan Posian Duhang Tuah. Selain peresmian juga dilaksanakan penyerahan properti dan pemberian makanan bergizi kepada batita dan balita secara simbolis. Turut hadir dalam peresmian Saung Pintar 3589 dan Posian Duhang Tuah yaitu anggota dari Mako Lantama IV, pihak dari Ibu Widya dan perangkat desa Kampung Tua Bakau Serip, Kelurahan Sambal. Tengah Angkatan Laut dalam hal ini Lantama IV dapat memberikan akses kepada warga setempat untuk menikmati fasilitas yang ada dan dapat ikut serta dalam mewujudkan generasi pendus bangsa yang cerdas. Yeni Wizen demikian informasi seputar Tengah Angkatan Laut. Ikuti terus informasi menarik lainnya. Terima kasih. Jala Sefa, Jaya Mahe.